Pemirsa sebanyak 90 anak di Kabupaten Kapuasulu mengikuti sunatan masal gratis yang diadakan oleh Polres Kapuasulu, Kamis 30 Juni 2022. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-76 Tahun 2022. Sunatan masal gratis diadakan di Mapolres Kapuasulu, Kamis pagi 30 Juni 2022. Kegiatan dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-76 Tahun 2022 ini diikuti sebanyak 90 anak. Wakil Bupati Kapuasulu Wahyudi Hidayat menyampaikan, kegiatan sosial seperti sunatan masal harus ditingkatkan lagi. Sangat membantu masyarakat kurang mampu, sebab jika melaksanakan sendiri, biaya yang dikeluarkan cukup besar. Kegiatan pesan masyarakat menjaga peringatan yang diadakan oleh Polres Kapuasulu. Kemarin, saya berjalan-jalan, 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 Sementara itu Kapolres Kapuasulu mengatakan, sunatan adalah satu di antara upaya untuk mempermudah dan mempercepat proses pembersihan fisik. Sedangkan dari pandangan medis, sunatan memiliki paedah yang sangat penting bagi kesehatan. Selamat menikmati. Kapolres Kapuasulu juga mengatakan kegiatan bakti sosial kesehatan sunatan masal secara gratis bagi masyarakat ini juga menjadi upayanya TAPLORI untuk membantu masyarakat. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor Wai TV, Rupi Andila, mewartakan.